Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya Jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran Bahasa Indonesia yaitu Kosa Kata Baku, Teks, Eksplanasi Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Siswa dapat mengidentifikasikan Kosa Kata Baku pada Teks, Eksplanasi Anak-anak, Teks, Eksplanasi yang baik menggunakan Kosa Kata Baku dalam penulisannya Dengan menggunakan Kata Baku, kita juga dapat melestarikan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat mempersatukan bangsa dengan satu bahasa yaitu Bahasa Indonesia Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan Kata Baku? Kata Baku merupakan kata yang penggunaannya Sesuai Ejaan dan Aturan Pedoman Bahasa Indonesia yang baik dan benar yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Selain itu, penggunaan Kata Baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sudah sesuai PUEBI yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Kebalikan dari Kata Baku adalah Kata Tidak Baku Kata Tidak Baku merupakan kata yang penggunaannya tidak sesuai dengan Aturan Kaidah Berbahasa Indonesia yang ditentukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Nah, berikut ini adalah ciri-ciri kata baku Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu Ciri kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing Ciri yang ketiga, penggunaannya dalam kalimat resmi Ciri yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit atau tegas Dan ciri yang kelima, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat Nah, sedangkan ciri-ciri kata tidak baku antara lain Yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari Kemudian yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing tertentu Ciri yang ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman Selanjutnya, ciri yang keempat, bentuknya dapat berubah-ubah Dan ciri yang kelima, kata tidak baku memiliki arti yang sama Meski terlihat berbeda dengan bahasa baku Nah, itulah ciri-ciri dari kata baku Dan juga ciri-ciri kata tidak baku Nah, anak-anak berikut ini contoh kata baku dan tidak baku Di sebelah kiri ini merupakan kata baku Dan yang ada di tabel sebelah kanan itu adalah contoh kata tidak baku ya Kalian perhatikan baik-baik penulisannya Kata baku dan kata tidak baku ini kadangkala terlihat mirip dan memiliki arti yang sama Kalian harus tahu manakah kata-kata yang baku dan manakah kata yang tidak baku ya Sehingga kalian tidak salah dalam penggunaannya Nah, berikut ini contoh penggunaan kata baku dan tidak baku dalam sebuah paragraf Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847 Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan Edison diajar sama ibunya di rumah Nah, anak-anak perhatikan baik-baik Manakah di antara kata-kata dalam paragraf ini Yang merupakan kata baku dan kata tidak baku Kita bahas bersama-sama ya Di sini terdapat kata tidak baku dan kata baku Kata tidak baku yang pertama adalah Februari Penulisannya menggunakan huruf P Sedangkan kata bakunya itu seharusnya menggunakan huruf F ya Jadi Februari Kemudian kata tidak baku yang kedua yaitu Yelesaikan Seharusnya kata bakunya menyelesaikan Nah, selanjutnya kata tidak baku yang ketiga adalah sama Seharusnya penulisannya menggunakan oleh Sehingga paragraf ini Jika diperbaiki kata tidak bakunya menjadi kata baku adalah seperti berikut ya Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847 Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan Edison diajar oleh ibunya di rumah Itulah paragraf yang baik yang menggunakan kata-kata baku Nah, selanjutnya Anak-anak berikut ini adalah sebuah teks yang berjudul Pensil si kecil yang amat penting Kalian baca baik-baik Baca dengan seksama ya Kalian harus temukan Adakah kata baku dan kata tidak bakunya Nah, kalian sudah baca wacana tersebut bukan? Sekarang tugas kalian di rumah Carilah kata tidak baku pada teks eksplanasi yang berjudul Pensil si kecil yang amat penting Dan tulislah kata bakunya ya Sajikan dalam bentuk tabel seperti berikut ini Nah, seperti ini ya anak-anak Kalian bisa menuliskan kata tidak baku yang kalian temukan Beberapa kata tidak baku yang ditemukan dalam teks tadi Itu adalah Gimana? Bikin? Modern? Dipakai? Dibikin? Ngembangkan? Banget? Gak? Bakal? Lagi? Nah, kalian tentukan ya kata bakunya Silakan kalian kerjakan tugas ini Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian masing-masing ya Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya Anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!